Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus pada tutorial e-print part 8 pada sesi 8 ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftarkan e-print atau repository kita ke rama repository miliknya Ristekprint perlu diketahui bahwa Hai video tutorial ini merupakan salah satu wujud kegiatan aktualisasi saya yaitu aktualisasi dalam kegiatan 4 pada Latsar CPNS golongan tiga tahun 2020 Hai baik eh Hai terlangsung saja ya terlangsung saja Hai ketika terlangsung Hai terlangsung saja Bapak Ibu untuk teman-teman yang sedang menonton video ini yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita mendaftarkan repository kita ya pastikan dulu platform software yang digunakan itu support nah jadi nanti Ristekbank jadi kalau kita lihat disini kita bisa lihat kita langsung saja ya ini kita ketik disini Bapak Ibu kita bisa melihat apa saja kriteria yang bisa diindeks oleh rama rama repository oke disini di bagian eh ini questionnya ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu kita lihat disini ya disini Bapak Ibu bisa melihat apa itu rama repository kemudian kenapa harus diintegrasikan dengan rama repository nah nanti ini kelebihan-kelebihannya nah jadi ini kelebihannya untuk menghindari tingkat plagiasi ya kemudian bagaimana bagaimana cara mendaftarkannya nah jadi cara mendaftarkannya adalah nanti perguruan tinggi harus mengisi formulir formulir pendaftaran di bagian sarges ini disertai dengan pernyataan persetujuan pimpinan perguruan tinggi nah jadi nanti Bapak Ibu berarti pertama-tama ketika nanti sudah siap untuk didaftarkan repositorynya berarti harus menyiapkan surat persetujuan dari pimpinan yang menyatakan bahwa repository Bapak Ibu itu setuju untuk diintegrasikan dengan rama nah ini nanti yang bertanda tangan di dalam surat ini boleh pimpinan, boleh direktur di politiknik atau rektor di universitas ataupun boleh di level kepala UPT perpustakaan nah itu boleh nah yang keempat kita lihat yang keempat apa saja kriteria repository institusi yang dapat diintegrasikan nah disini kita harus perhatikan biar jangan asal didaftarkan gitu untuk bisa mengintegrasikan repository perguruan tinggi dengan rama maka setiap perguruan tinggi harus memiliki repository yang support ini open archive ini ya seperti eprint di space atau yang lain nah disini kita lihat Bapak Ibu nah disini ada kata kunci yang hanya bertipe desis nah ini ya jadi jika Bapak Ibu menggunakan disk space atau eprint misalkan kalau ini saya menggunakan eprint nah ini saya lihat disini nah disini akan kelihatan mana desis mana nanda misalkan disini nah ini tipenya desis nah ini desis sudah kelihatan nah ini desis untuk yang D4 nih ini yang bukan D4 ya ini yang D4 nah ini yang D3 yang D3 nah sedangkan yang dibawa ini ini bukan merupakan tesis ini merupakan modul nah jadi gini Bapak Ibu disini kan kita punya ada 5 data ada 5 data atau item 3 bertipe desis 2 bertipe modul nah seandainya nanti kita sudah terintegrasi dengan Rama kemudian datanya ditarik ke Sinta nah jadi nanti yang masuk ke Rama itu hanya yang dipenya desis Bapak Ibu yang ini ini yang ini tidak akan pernah masuk gitu ya jadi dia akan mengcroll dia akan menarik data yang hanya dipenya desis karena memang Rama repository itu sebenarnya kan dikhususkan memang untuk tugas akhir ya tugas akhir mahasiswa jadi sudah paham ya nah kalau sudah paham konsep ini ini perlu dipaham nanti tidak komplain misalkan Bapak Ibu punya sudah ada deposit 5 ribu dari 5 ribu itu cuma 1 ribu yang dipenya desis berarti hanya 1 ribu itu saja yang akan masuk ke Rama dan masuk ke Sinta nah disini ada ketentuan yang laporan penelitian mahasiswa yang wajib di upload nah ini bisa full deck asal tidak bersifat rahasia nah atau kalau memang mau Bapak Ibu upload ini juga bisa di upload tapi dibatasi aksesnya oke misalkan disini ini saya saya log out dulu oke kita lihat disini sekarang ini kebetulan saya upload semua nah misalkan saya lihat yang ini oke ya disini kan ketentuannya yang wajib itu ada judul abstrak mbab satu dan data pustaka kita lihat disini judulnya sudah ada abstrak abstrak sudah ada mbab satunya sudah ada oh ini kelupaan ya ini data pustaka kelupaan kita cari yang lebih lengkap dulu oke ini kelupaan nanti saya tambahkan oke coba kita saya lihat yang ini nah ini lengkap ya ini ada judul kemudian ada abstrak ada bab satu ada data pustaka kita lihat Bapak Ibu nah khusus yang paling bawah ini karena ini bersifat rahasia ya tapi saya butuh tetap-tetap saya butuh untuk mendeposit nah kita batasi disini ini hanya bisa di download oleh stop only coba ini saya klik sekarang nah ini gak bisa ya jadi dia harus minta login jadi ini juga kita bisa upload oke jadi ini jadi jangan semuanya di upload nanti Bapak Ibu pecah ya jadi pecah file-nya buat seperti ini satu-satu ini kan ada nih data pustaka sendiri bab satu sendiri abstrak sendiri kalau judul kan udah jelas kalau judul nah contohnya seperti ini ini ada judul rasrak sendiri bab satu sendiri nah ini sendiri kalau ini bisa di download kalau ini ini bisa di download sedangkan kalau ini harus login dulu oke disini kita lihat item tipenya itu tesis nah ini ya ini kata kuncinya Bapak Ibu dia harus berripe tesis oke sekarang kita langsung saja kita akan daftarkan oh iya nanti jangan lupa juga diminta menyiapkan surat ini ya surat gimana ini surat nah ini persetujuan pimpinan nah ini gak ada format baku Bapak Ibu ini gak ada format baku saya juga pernah meng-email helpdesknya ini helpdesknya Rama yang saya dibalas kalau itu tidak ada format baku jadi kita diminta untuk membuat sendiri boleh ditandatangani oleh level pimpinan misalkan di retur atau retur atau boleh se-level WPT perpustakaan yang menangani repository oke kalau punya saya seperti ini misalkan saya punya spantasyon seperti ini nah ini yang di portek ya nah nanti Pak Ibu bisa buat seperti ini oke disini ada surat surat pernyataan persetujuan nah kemudian ditujukan ke subdate fasilitasi journal kristekbrin nah isinya adalah kita setuju kemudian jangan lupa cantumkan LPG nya ya penanggung jawab siapa penanggung jawab jurnalnya oke kalau sudah kita sekarang langsung daftarkan disini ada suggest nya oke kita daftarkan nah disini diingatkan lagi ya harus konsisten jadi berisi tesis disertasi atau dokumen akademik kemudian ini harus open access nah ini mungkin yang tadi yang saya harapkan kalau dia memang tidak rahasia jangan di upload karena ini merupakan open access ya nah kemudian email yang mensubbit harus aktif kemudian ini ya nah ini surat penyataan persetujuan yang tadi oke sekarang kita isikan saja ini kontak detail politik ini kita isikan kita buat username kita buat password oke ini kita isikan dengan nama ribu kita misalnya ini home ya oh salah ya let's see nah ini kita pakai oke ini kita copy OAI jangan lupa ini cara OAI ada di bawah Bapak Ibu OAI pastikan ini aktif ini kita dash dulu kita dash dulu sebelum di copy oke kita dash dulu pastikan ini aktif cara memastikannya adalah klik list record nah nanti kalau kita crawl ke bawah nah nanti akan muncul ini ya beberapa akan muncul konten-konten yang telah kita isikan nah ini kita lihat ini nah ini beberapa konten-konten ini sebenarnya kan gak perlu semuanya yang penting ada mewakili muncul seperti ini ada metadatanya seperti ini nah ini sudah berhasil oke ya oke berarti aman OAI nya kita copy kan kemudian 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 deskripsinya kita ini yang ambil dari about kita ambil dari sana oke ini OAI DC ya kita lihat disini dia tipenya OAI nya tipenya apa nah ini ya DC lupin korna cerdata oke ini sudah event sudah sesuai nah sekarang kita browse file dimana kita menyimpan file yang tadi oke ini misalnya surat pernyataan persetujuan ini surat persetujuan oke ini saya close dulu saya pastikan ini benar ya oke sudah benar berarti ini surat pernyataan bersetujuan sipora oke ini maksimal 2 MB perhatikan kemudian disini kita isikan siapa ini kalau kontaknya ini boleh sama ini saya sama saja nah kalau ini boleh menggunakan emailnya repository oke misalnya saya gunakan email repository ntar saya carikan dulu ya saya lupa repository ini repositori repository jadi ini yang teknikal ini kontak ini biasanya hal-hal teknis ya kalau memang ada bagian ID-nya yang ditugasi boleh sekalian nah jadi karena saya ini sekalian ID-nya juga ya apa-apa kita lihat ini saya pastikan dulu benar emailnya repositori 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 oke nah ini sebenar teman-teman kita cek dulu dari atas nah ini pastikan ya institusinya nama kampus kita nama kita yang PJ kemudian kita buat akun buat akun kemudian informasi repository kita alamatnya OI base oke deskripsi oke print surat penyataan ini oke jangan lupa dicentang recap chartnya oke kalau sudah bismillah kita klik submit disini ada ini ya kepanjangan deskripsinya ya 50 karakter oke kita ini aja ini kepanjangan ini kita aja ini deskripsi nah ini kita ubah ubah dulu misalkan sipora menyimpan tugas sipora menyimpan tugas akhir ini aja menyimpan laporan buat aja umum laporan penelitian oke dapat menunjukkan umum bisa mahasiswa bisa dosen oke ini kita set dulu ini kita pastikan benar ya oke ini benar sekarang kita upload lagi kemudian ini oke jadi kepanjangan karakternya ya Bismillah kita submit oke berhasil ya nah jadi bapak ibu teman-teman sekalian nah disini sudah ada pesan thank you for your registration nah ini nanti akan diproses ya paling enggak ya 1-2 minggu lah kita menunggu untuk di-approve atau nanti jika di-konfirmasi apakah ada yang kurang atau ada yang perlu dilengkapi atau diterima oke demikian tutorial ini saya buat semoga bermanfaat saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh